Saya bakar gereja 4, saya bakar Alkitab sekitar 10 ribu Orang ada pergi ada tanah tambah, disini tanah salib, saya pukul dia melawan, saya bunuh Karena saya wakil Ketua Jinat, Bapak saya namanya Kiai Kiai Haji Karayin Samsudin Bapak saya asli Makassar, Punai Yasan, Pesantren Nidaya Tulang Di Makassar Goa 1, sebuah di Sulawesi Tanah Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kawan-kawan semua masih dalam melindungan oleh Allah SWT Dan selalu mendapatkan hidayah Saudara-saudara sekalian Ini ada seorang Murtadin Mengaku Islam Tetapi kesaksiannya Kesaksiannya saya kira ini kesaksian yang sangat ngawur Kenapa saya katakan ngawur? Karena beberapa kalimatnya seakan-akan dilebih-lebihkan Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk malah ingin Membuat cap Islam itu jelek Di mata orang Kristen Karena orang ini Berdiri di depan Memberikan sebuah kesaksian Dan kesaksiannya Luar biasa ngawur ya Dan video ini saya ambil dari channelnya orang Kristen juga Ini pemiliknya yang pakai masker putih Tetapi seolah-olah dia pakai ciri khas Islam Pakai peci Jadi ini channel Kristen Tapi Yang membuat konten Memakai pakaian peci Mukanya ditutup masker Supaya tidak kelihatan aslinya Kenapa saya katakan ngawur? Coba kita simak Apa kata Orang yang lagi bersaksi ini Saya bakar gereja empat Saya bakar alkitab sekitar sepuluh itu Orang alkitab sekitar sepuluh itu Saya bakar gereja empat Dia ngaku membakar gereja empat Bayangkan Coba Membakar gereja empat Tidak main-main Saya bakar alkitab sekitar sepuluh itu Dia bakar alkitab Sepuluh ribu Coba anda bayangkan Sepuluh ribu itu Kira-kira Besarnya seperti apa Mungkin satu kontainer Sepuluh ribu Ya Mungkin satu mobil box Jadi kalau dia membakar alkitab Satu mobil box Ini orang masih usianya masih sangat Ya tidak tua-tua amat lah Mungkin kejadiannya sepuluh tahun yang lalu Itu kalau dia memang membakar alkitab Sepuluh ribu Alkitab Pasti viral beritanya Pasti viral Sementara Membakar satu alkitab saja Pasti akan gegir Itu dianggap sebuah pelecehan terhadap agama orang lain Apalagi ini sepuluh ribu Pasti dimuat oleh para wartawan Pasti tetangganya akan bertanya-tanya Ini ada asap apa ini Membakar apa ini Tumpukan buku Alkitab dibakar Sepuluh ribu Ngawurnya Paul ini Coba kita lihat pesatnya lagi Orang yang memakai tanda salib Saya tantang Saya tantang Kalau dia melawan saya bunuh Kayak bunuh cicak aja Enak benar bunuh orang Ini orang Karena saya Bapak saya asli Makassar Asli Makassar Ini kalau orang Orang Makassar bisa cek Ini wajahnya Bener enggak ini Ini orang di mana ini Makassar mana ini Oh Dia ngaku Ayahnya punya pesantren Hidayatullah Nah ini bisa dilacak Hidayatullah di Makassar Hidayatullah itu adalah Yayasan yang sangat besar Saya beberapa Pengurusnya bahkan Kenal Dengan pengurus Dari Hidayatullah Kalau dia ngaku Bapaknya dulu Pemilik katanya Pemilik Hidayatullah Di Makassar Pemilik Padahal Hidayatullah itu Berpusat di mana Memang cabangnya di seluruh Indonesia Tapi apakah Hidayatullah Yang di Makassar itu Punya Bapak Dia Satu di Makassar Goa Satu di Sulawesi Tengah Katanya Dan Bapaknya sudah Enam kali naik haji Bapaknya Enam kali naik haji Padahal naik haji itu Antrinya Berapa tahun Bisa enam kali loh Enam kali loh Enggak main-main Enam kali Mungkin pejabat aja Enggak bisa Sampai enam kali ya Tapi ini Enam kali loh Bapaknya Negasi Terus dia menjelek-jelekkan Islam Seperti itu Kemudian mengajak orang Untuk percaya kepada Yesus Karena dia mengutip satu ayat Tidak ada keselamatan Selain mengikut Tuhan Yesus Luar biasa ini Luar biasa ini Ini orang Makassar Bisa cek ini video ini Apa benar ini Dari Makassar Bapaknya punya Bayasan Bayasan Hidayatullah Membakar empat gereja Membakar empat gereja Membakar alkitab Sepuluh ribu Bisa dicek ini Kebenarannya orang ini Benar apa enggak Ngibul apa tidak Jangan sampai umat ini Dipocokkan dengan Ulah segelintir orang Semacam ini Menjelek-jelekan Islam Seakan-akan Islam itu Berlaku barbar Kita wajib berhati-hati Terhadap Kesaksian-kesaksian Murtadin Yang ngawur-ngawur Seperti ini Ini bisa dicek ini Wajahnya seperti apa Mungkin di Makassar Bisa dicek Benar enggak Kesaksiannya Saya mau berhati Saudaraku Bagaimana saya diselamatkan Tuhan Dari yang berdosa Saya menang-menang Manusia paling kecil Saudaraku Saya manusia benar-menang Bagikan sampah Di mata masyarakat Kenapa saudaraku Saya bunuh manusia 17 orang Saya masuk penyara 8 kali Dia ngaku Membunuh orang 17 orang Masa Allah Banyak banget Coba kita ulangi ya Saya masuk penyara 8 kali Penyara 8 kali Saya bakar gereja 4 Bakar gereja 4 Saya bakar alkitab Sekitar 10 Bakar alkitab 10 ribu Orang yang pakai tanda salib Saya pukul Dia melawan Saya bunuh Orang yang pakai tanda salib Dia aku pukul Kalau melawan Aku bunuh Ini perlakuannya Sangat Bar-bar sekali Orang enggak salah Enggak apa Dipukul Kalau dia melawan Dibunuh Ruh Karena saya wakil kedua jihad Bapak saya namanya Dia Wakil kepala jihad Ini Menjelek-jelekkan Islam Saya akan Saya akan Islam itu Seperti itu ya Bertemu dengan orang Pakai salib Dibunuh Karena Bapak Karena saya ini Pasukan jihad Apa pasukan jihad Belum bunuh orang Kayak gitu Tanpa ada Tanpa ada dasar Yang mendasari Bapak saya Asli Makasar Punya Pesantren Hidayatullah Punya Pesantren Hidayatullah Di Makasar 21 Selalu Di Selalu Dan Selamatkan Dan hidup Tidak ada Serampun Yang disampai Kepada Bapak Kalau tidak Melalui Yesus Kristus Nah Yaitu Maksudnya Sudara-sudah Apa yang terjadi Sudara-sudah Di dalam Surat Al-Quran Mengatakan Siratel Mustakim Idina Siratel Mustakim Cembatan Siratel Mustakim Siratel Mustakim Diartikan Dengan Cembatan Tunjukkan Aku Jalan yang Lurus Itu Bukan Rambut Ibalah Tunjuk Bukan Taman Bikaran Bukan Bikaran 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 Tetapi Bikaran Siratel Mustakim Itu Saudaraku Yesus Kristus Apabila Kita Mengenal Dia Sebagai Tuhan Dan Lurus Selamat Dia Menyitir Al-Quran Siratel Mustakim Tunjukkan Aku Jalan Yang Lurus Akhirnya Dia Sambungkan Itu Dengan Ayat Alkitab Bahwa Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Sampai Kepada Bapak Kecualihannya Kepada Yesus Dia Pinter Ini Dia Hubung Ayat Yang Tidak Matuk Yang Tidak Cocok Pertama Kali Dia Bunuh Paman Kandung Kepalanya Dikantung Dikantor Polisi Waduh Membunuh Lagi Satu Rumah Empat Orang Dipalu Bahkan Makan Manusia Aduh Memperdalam Ilmu Memperdalam Ilmu Saya Ilmu Kebatinan Disin Lagi Melajar Ilmu Rawarontek Mungkin Orang Tau Selamat Dengan Paca Solat Satu Itulah Ilmu Tidak Dimakan Ilmu Yang Menurut Ini Nggak Punya Islam Tapi Belajar Ilmu Rawarontek Saya Kanakan Islam Itu Percaya Dengan Halal Seperti Itu Sadis Tidak Mempunyai Rasa Kemanusiaan Bersaksi Di depan Kemudian Dia Mulai Mengajak Orang Untuk Percaya Kepada Yesus Akhirnya Pada Waktu Saya Masuk Penjara Dan Masuk Penjara Pertama Sekali Saya Masuk Penjara Di Jakarta Saya Membunuh Di Melok Saya Bunuh Orang Korea Dan Hari Dari Saya Membunuh 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 Terakhir Saya Saudara Ngerampok Di Solo Karena Dia Ngaku Membunuh 17 Orang 17 Orang Membakar Beja Membakar Alkitab Ini Bener Enggak Kesaksianya Ini Kalau Enggak Bener Bisa Di Periksa Ini Ya Jangan Sampai Orang Semacam Ini Terus-terusan Menjelek-jelekan Islam Dengan Dalih Seperti Itu Takkan Islam Digambarkan Orang-orang Yang Sadis Mengaku Anak Pemilik Yayasan Hidayatullah Dari Makassar Ya Itu Sekedar Informasi Untuk Bapak Bapak Ibu Ibu Sekalian Jika Anda Melihat Kesaksian Semacam Ini Hati-hati Ini Di Upload Barusan Ini Karena Yang Mengupload Ini Channel Kristen Dan Yang Punyapun Pura-pura Pake Peji Jadi Untuk Mengelabui Kita Kalau Dia Seakan-akan Seperti Orang Muslim Padahal Ini Channel-channel Orang Sebelah Tujuannya Apa Ya Tujuannya Untuk Menjelek-jelekkan Islam Tidak Ada Lagi Kemudian Mengajak Orang Masuk Agama Mereka Jadi Kalau Kita Tidak Waspada Kemudian Ditelan Begitu Saja Bulat-bulat Informasi Semacam Ini Ini Bisa Menyesatkan Umat Kesaksian Kesaksian Ini Saya Yakin Ngawur Membakar 10.000 Al-Quran Eh 10.000 Al-Kitab Demikian Dari Saya Ayo Waspadat Model-model Seperti Ini Kita Waspadai Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh